Ini sedikit penjelasan tentang kegunaan sabuk Raja Lipat 7 Terkadang banyak orang menggunakan sabuk ini untuk terhindar dari gangguan musuh Agar disenangi orang lain, terhindar dari binatang buas, terhindar dari ilmu hitam, racun yang membinasakan Agar kita lebih berpengaruh atau wibawa segala urusan lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Black Amiswi Kali ini saya akan menjelaskan tentang sabuk Raja Lipat 7 ini Siapa sih yang tidak kenal dengan sabuk Raja Lipat 7 ini? Pasti banyak orang yang sudah mengetahui apa itu sabuk Raja Lipat 7 Atau banyak orang tertentu yang tahu apa itu sabuk Raja Lipat 7 ini Apa maksudnya, apa artinya dengan memiliki sabuk Raja Lipat 7 ini Apapun warna sabuk ini, pasti banyak orang tertentu yang sudah tahu maksud dari sabuk Raja Lipat 7 Sabuk Raja Lipat 7 ini terkadang tidak dirakuan lagi oleh dunia ilmu hikmah Karena sering terbukti dan dipercaya memiliki tua yang berlipat ganda Sabuk Raja Lipat 7 sangat bagus untuk melengkapi atau menambah syarat-syarat diri kita Tergantung keyakinan masing-masing saja Karena ini saya hanya diberi, tapi tidak untuk menggunakan lebih, dimiliki, tapi terkadang membuat diri kita itu tidak tenang Jadi ini sabuk ini saya simpan di dalam lemari rapat, tidak saya pegang-pegang lagi Dan masih banyak orang-orang yang mencari dan manfaatkan sabuk Raja Lipat 7 ini Untuk maksud tertentu dan untuk kegunaan yang lain Tergantung orang-orang masing-masing dan keyakinan masing-masing juga Tergantung kegunaan sabuk ini dari seseorang ya Kita miliki itu manfaatnya atau kegunaannya tergantung keyakinan masing-masing pemilik sabuk Raja Lipat 7 ini Ini sedikit penjelasan tentang kegunaan sabuk Raja Lipat 7 Terkadang banyak orang menggunakan sabuk ini untuk terhindar dari gangguan musuh Agar disenangi orang lain, terhindar dari binatang buas, terhindar dari ilmu hitam, racun yang membinasakan Agar kita lebih berpengaruh atau dibawa segala urusan lancar Azimat ini juga dikunci dan tidak apa-apa kalau dibawa ke toilet Tidak mempunyai larangan-larangan tertentu Itu tergantung sabuk yang kita miliki itu memiliki sara-sara tertentu yang sudah dikasih oleh pemilik sebelumnya Keyakinan dan kepercayaan dari sabuk Raja Lipat 7 ini tergantung masing-masing sendiri saja Karena saya dulu tidak sengaja harus mengenal dan mengetahui Dan akhirnya ada seseorang yang mengasih sabuk Raja Lipat 7 warna merah ini Warna merah yang memiliki makna tertentu dalam kegunaan kehidupan kita Ini saya hanya diberi dan untuk menggunakan lebih Jadi saya cuma mengasih tahu ke semua orang bahwa Lipat 7 ini bisa bermanfaat Dan tidaknya tergantung kepercayaan masing-masing yang mencari dan menggunakan sabuk Raja Lipat 7 ini Ada banyak orang yang mengatakan Kamu musrik, kamu sirik Itu karena tergantung orang masing-masing Kalau saya, kepercayaan saya Banyak sih yang pernah menggunakan sabuk Raja Lipat 7 ini teman-teman saya Percayaan yang saya miliki Saya dilarang untuk menggunakan semua alat-alat yang seperti sabuk Raja Lipat 7 ini Karena dari dulu memang ada pantangan dalam hidup saya Itu dilarang menggunakan apapun pemberian orang Itu baik buruknya Karena bisa merugikan atau tidaknya Itu sudah memang dari dulu diberitahu Jangan gunakan apapun yang kamu miliki itu dari orang lain Yang penting kamu gunakan apa yang kamu miliki sekarang Dan itu memang anugerah dari yang kuasa Percayaan di ada saya Itu masih banyak sih menggunakan barang-barang seperti ini Tapi untuk kali ini Saya benar-benar tidak sama dengan teman-teman yang lain Saya tetap saya Saya tidak akan menggunakan barang apapun Yang memang dalam agama saya itu melarang untuk menggunakan barang-barang tersebut Sehingga saya hidup apa adanya saja Walaupun banyak musuh Banyak teman yang menjauh Atau banyak orang yang menyakiti Jadi saya terima saja Tidak menggunakan seperti teman-teman saya yang memang dekat dengan saya Banyak teman-teman saya menggunakan barang-barang seperti ini Jadi saya bukan untuk menghindar Tapi tetap berteman Bersilah turahmi dengan mereka Berbagi pengalaman dengan mereka Apa pengalaman mereka dan pengalaman saya tentang kehidupan ini Di dalam kehidupan ini banyak cerita Banyak kehidupan bermacam-macam Banyak budaya yang ada di sekeliling kita Tapi untuk barang-barang seperti ini Saya benar-benar tidak menyarankan untuk menggunakan atau mencarinya Tapi untuk saat pengalaman Memang pernah tahu dan menggunakan Atau memegang seperti barang-barang seperti ini Dengan teman-teman yang memang menggunakan barang-barang ini Atau ilmu-ilmu tertentu Sehingga saya cuma Membekali diri sendiri itu dengan keimanan saya Dengan agama saya yang memang Kalau kamu benar-benar belum sempurna Belum baik Ya kamu perbaiki lebih dalam lagi Tidak usah menggunakan barang-barang tertentu Yang memang membuat Membuat diri kita itu akan terprosok Dan menjauh dari yang kuasa Lagi agama kita Kuris saja apa yang sudah dikasih dengan yang kuasa Itu yang kita punya Kita kalau mau lebih dari segalanya Ya kita berusaha mencari Jangan menggunakan barang-barang tertentu Karena kita itu bersyukur Kita itu memiliki lebih banyak Apa yang harus kita berusaha untuk memiliki Dan mencarinya Bukan dengan seketika kita miliki Itu juga akan hilang seketika juga Karena banyak pengalaman Yang saya terima dari teman-teman saya Yaitu kebanyakan dia memang sukses Dia bahagia Dengan apapun yang dia miliki seketika Dan hilang juga seketika Dan merasa kerugian dalam hidup kita itu Sudah benar-benar terakhir Karena sudah terlanjur Hilang semua Makanya Jadi teman-teman itu Jangan pernah Atau sama sekali Mencari Ingin mencari Barang-barang tersebut Kita gunakan Apa yang kita miliki sekarang itu Kita bersyukur Kalau kita belum Dapat lebih ya Kita berusaha mencari Dengan Keyakinan kita Memang kita Benar-benar bisa Menggapes semua cita-cita Yang kita inginkan Sekian dulu Video kali ini Kita akan lanjut Ke video berikutnya Bersama dengan saya Braga Misui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh